Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ikhwati fillah A'zani Allah wa'iyyakum Tiba kita pada Ayat pertama dari Suratul Fatiha Dimana Bunyi ayat pertama adalah Alhamdulillahirrabbilalamin Segala puji Bagi Allah Rab semesta alam Surat ini juga disebut dengan Surat Alhamdu Karena ia diawali dengan Lafad Alhamdu Ada Empat versi Cara membaca Alhamdulillah Yang pertama adalah Versi Jumhur Sebagaimana yang Baru saja kita baca Alhamdulillah Dimana Alhamdu ini Marfu sebagai Mubtada Dan Lillah Adalah Khabarnya Kemudian Cara yang kedua Adalah dengan Dinasabkan Alhamdulillah Alhamdulillah Dan ini merupakan Dan ini merupakan Dialek Alhamdulillah Alhamdulillah Sebetulnya untuk versi ketiga Dan keempat Kata Al-Farra Merupakan Bentuk Takfif Alhamdulillah Alhamdulillah Ini seakan Ini seakan-akan menjadi Sebuah Kata Karena seringnya Penggunaan Alhamdulillah As-Suhaydi Memberikan Faidah Terkait Fi'il Hamidah Dan Perbedaannya Dengan Fi'il Madaha Beliau Mengatakan Hamidah Fi'ilun Yatadhammanu As-Sana Ma'al-ilmi Bima Ufniyabihi Bahwasannya Hamidah Adalah fi'il Yang mengandung Pujian Disertai Ilmu Tentang Yang dipujinya Jika Ia tidak Disertai Dengan ilmu Maka Namanya Madaha Itu sebabnya Hamidah Berwazan Fa'ila Sebagaimana Alimah Karena Asalnya Ia adalah Pekerjaan Hati Berbeda Halnya Dengan Madaha Yang mana Ia berwazan Fa'ila Seperti Doroba Zahaba Jalasa Dan yang lainnya Karena Sejatinya Madaha Ialah Pekerjaan Fisik Yakni Dia memuji Hanya Sebatas Dilisan Saja Sehingga Hendaknya Kita Tidak Salah Mengartikan Hamidah Alhamdulillah Bahwasannya Setiap Kali Kita Melfadkan Lafad Tersebut Maka Hadirkanlah Hati Dan ilmu Kita Tentang Zat Yang Kita Puji Kemudian Rabbil Alamin Lafad Rabb Merupakan Lafad Mushtarok Yang Maknanya Pemelihara Atau Penanggung Jawab Sehingga Ia bisa Digunakan Untuk Selain Allah Yaitu Oleh Makhluk Dengan Syarat Harus Dibatasi Dengan Idofah Misalnya Istilah Rabbatul Bayt Yang artinya Ibu Rumah Tangga Rabb Yang Memelihara Yang menjadi Penanggung jawab Di rumah Demikian juga Nabi Yusuf Berkata Kepada Temannya Ketika Mereka Dipenjara Udhkurni Ainda Rabbika Fa Angsahu Syaitanu Zikra Rabbih Yang Sampaikanlah Kondisiku Kepada Rabbmu Yang Dimaksud Adalah Bukan Tuhanmu Melainkan Tuanmu Yang Penanggung Jawabmu Fa Angsahu Syaitan Maka Syaitan Pun Menjadikannya Lupa Zikra Rabbihi Ketika Menyampaikan Kepada Tuhannya Adapun Rabb Yang Mengacu Kepada Allah Semata Maka Boleh Diidofahkan Boleh Juga Tidak Kemudian Pemilihan Lafad Rabb Dari Nama Allah Yang Lainnya Karena Ini Berkaitan Dengan Permintaan Hambanya Yang Kita Dapati Di Akhir Surat Yaitu Permintaan Hidayah Dan Hidayah Berkaitan Erat Dengan Sifat Rububiyah Yaitu Penjagaan Sebagai Firmat Allah Ta'ala Kul Innani Hadani Rabbi Ilah Surat Mustaqim Katakanlah Sungguhnya Aku Telah Ditunjuki Oleh Rabbku Kepada Jalan Yang Lurus Maka Ketika Seorang Hamba Berdoa Memohon Hidayah Hendaknya Dia Bertawasul Dengan Lafad Ini Itu Lafad Rabb Dan Ketika Kita Membaca Rabbil Alamin Dengan Jar Dikasrahkannya Lafad Rabb Maka Sejatinya Ia adalah Na'at Kepada Lafad Allah Alhamdulillahi Rabbi Al-Alamin Akan Tetapi Sri Bawai Pernah Menyampaikan Samiatul Arab Alhamdulillahi Rabbil Alamin Dengan Dinasabkan Rabbah Bahusanya Aku pernah Mendengar Sejumlah orang Arab Mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bukan Rabbi Dan ternyata Di antara Mereka yang Membaca demikian Adalah Al-Kisai Maka Rabbah Disana Mansub Diperlakukan Sebagai Munada Yang mana Takdirnya Adalah Ya Rabbil Alamin Atau Ikhtisas Yakni Alhamdulillahi A'ni Rabbil Alamin Yakni Pengkhususan Al-Alamin Jama' Dari Alam Dan Alam Ini Adalah Termasuk Isim Ghairu Akil Yakni Tidak Berakal Itu Sebabnya Ia memiliki Bentuk Jama' Alain Yaitu Awalim Alam Awalim Karena Setiap Yang Tidak Berakal Pasti Ia memiliki Jama' Taksir Maka Al-Alamin Ia disebut Dengan Mulhaq Bijam'il Mudhakari Salim Kenapa Karena Ia Asalnya Tidak Berakal Mufruannya Itu Alam Tidak Berakal Dan Syarat Jama' Mudhakar Salim Haruslah Berakal Sebagaimana Yang disampaikan Oleh Ibnu Malik Wababuhu Al-Hiq Wababuhu Ul-Hiqa Wal-Ahluna Ulu Wa'alamuna Iliyuna Wa'araduna Shadda Wassinuna Dimasukkan Dimasukkan Lafad Al-Alamun Kepada Mulhaq Bi'i'rab Jam'il Mudhakaris Salim Termasuk Pada Lafad Yang I'rab Ini Disamakan Dengan I'rab Jama' Mudhakar Salim Padahal Ia Bukan Termasuk Kepada Jama' Mudhakar Salim Dan Perlu Diketahui Bahwa Sebetulnya Ketika Lafad Alam Dijama' Menjadi Alamun Maka Termasuk Kedalamnya Kukala Yakni Yang Berakal Seperti Manusia Jin Kemudian Malaikat Maka Yang Berakal Ini Mengalahkan Yang Tidak Berakal Seperti Hewan Kemudian Tumbuhan Batu Air Dan Seterusnya Sehingga Dibuatlah Ia menjadi Jama' Mudhakar Salim Karena Yang Berakal Mengalahkan Atau Mendahului Yang Tidak Berakal Itu Sebabnya Allah Ta'ala Berfirman Di Banyak Ayat Dan Tidak Al-Quran Ini Melainkan Peringatan Bagi Semesta Alam Sehingga Yang Lebih Tepat Al-Alamin Itu Lebih Ditekankan Untuk Makhluk Yang Berakal Karena Tentu Peringatan Akan Menjadi Lebih Tepat Jika Ditujukan Bagi Mereka Yang Berakal Kemudian Ayat Yang Kedua Ar-Rahman Ar-Rahim Telah Kita Bahas Apa Maknanya Secara Terperinci Pada Lafad Basmalah Silahkan Merujuk Kepada Audio Sebelumnya Kita Masuk Kepada Ayat Berikutnya Maliki Yaum Iddin Pemilik Hari Pembalasan Dimana Abu Hayyan Menyebutkan Ada 13 Cara Membaca Malik Pada Ayat Ini Bisa Dibaca Malik Bisa Dibaca Malik Bisa Juga Dibaca Maliki Atau Maliki Atau Malika Atau Malaka Atau Malika Atau Malikun Dan seterusnya Akan Tapi Yang Paling Mutawatir Bersambung Dengan Bacaannya Rasulullah Sallallahu A'lahu Sallam Itu Ada Dua Itu Maliki Berwajan Fa'il Yang Bermakna Pemilik Atau Maliki Berwajan Fa'il Yang Bermakna Raja Dan Hal Ini Disampaikan Oleh Ibnu Khalawih Beliau Mengatakan Wafi Malik Lugat Ahsanu Malikun Wa Malikun Wa Qadru Yata Jami'an Anil Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Bahwa saya pada Lafad Malik Ada Banyak Bahasa Atau Dialek Dan yang Terbaik Adalah Malik Dan Malik Dimana Keduanya Ini Dirawahatkan Dari Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Bagi Mereka Yang Membaca Alhamdulillahi Rabbal Alamin Sebagaimana Yang Disampaikan Oleh Sibawih Dan Di Antaranya Yang Membaca Adalah Al-Kisai Maka Kemungkinan Mereka Juga Akan Menasabkan Ar-Rahman Kemudian Ar-Rahim Dan Malik Sehingga Bacaan Mereka Alhamdulillahi Rabbal Alamina Ar-Rahman Ar-Rahim Malika Yawmiddin Dan Al-Akhfash Pernah Menyampaikan Alasannya Mengapa Semuanya Ini Dibaca Nasab Beliau Atakan Kayf Yakunu Jarran Wakad Kala Iyaka Na'abudu Bagaimana Mungkin Dibaca Jarr Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahimi Maliki Yawmiddin Sebagaimana Yang Kita Baca Dalam Keseharian Padahal Kata Beliau Setelahnya Ada firman Allah Ta'ala Iyaka Na'abudu Wa Iyaka Nasta'in Disini Beliau Ingin Menyampaikan Bahwa Dibacanya Nasab Seluruh Lafad Sebelum Iyaka Na'abudu Wa Iyaka Nasta'in Adalah Dalam Rangka Menyeleraskan Dhamir Atau Kata Ganti Karena Ketika Kita Membacanya Nasab Itu Artinya Kita Berbicara Langsung Kepada Allah Rabbul Alamin Mengapa? Karena Semuanya Diperlakukan Sebagai Munada Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbul Alamin Ya Ayuhal Rahman Rahim Ya Malika Ya Middin Maka Ini Selaras Dengan Ayat Ayat Setelahnya Iyaka Na'abudu Wa Iyaka Nasta'in Hanya Kepadamu Kami Menyembah Dan Hanya Kepadamu Kami Memohon Pertolongan Ihdina Sirafal Mustaqim Maka Tunjukilah Kami Kepada Jalan Yang Lurus Semua Ini Merupakan Kalimat Langsung Berbicara Langsung Kepada Mukhatab Ada Pun Jika Dibaca Jar Ya Dibaca Jar Maka Akan Ada Perubahan Demir Dimana Alhamdulillah Rabbil Alamin Ini Berbicara Kepada Ghaib Ar-Rahman Rahim Ghaib Maliki Ya Middin Juga Ghaib Kemudian Berubah Menjadi Mukhatab Pada Ayat Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Maka Al-Akhwas Menganggap Hal ini Tidaklah Selaras Akan tetapi Jumhur ulama Mengatakan Justru ketika Seluruh Ayat ini Dari awal Hingga Akhir Diselaraskan Domirnya Maka Menjadi Hilang Keindahannya Dimana Peralihan Dari Ghaib Kepada Kepada Mukhatab Ketika Berdoa Inilah yang disebut Dengan Istihdhar Dalam Bahasa Arab Istihdhar Yakni Menghadirkan Allah Ketika Berdoa Kendati Kita Tidak Melihatnya Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm Din Ini Semua Lilhaib Ketika Kita Berdoa Maka Diubahnya Menjadi Mukhatab Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Hanya Kepadamu Kami Menyembah Dan Hanya Kepadamu Kami Mohon Pertolongan Bukan Iyahu Na'budu Wa Iyahu Nasta'in Kemudian Ihdina Suratul Mustaqim Tunjukilah Kami Kepada Jalan Yang Lurus Bukan Yahdina Suratul Mustaqim Ya Karena Ini Adalah Dalam Rangka Istihdhar Menghadirkan Allah Dalam Setiap Lafad Doa Dan Ini Selaras Dengan Sabda Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Dalam Riwayat Imam Muslim Aku Bagi Salat Menjadi Dua Bagian Untukku Dan Untuk Hambaku Dan Bagi Hambaku Apa Yang Dia Minta Maka Allah Bedakan Antara Dua Bagian Tersebut Dengan Perubahan Domirnya Yakni Untukku Dengan Domir Ghaib Dan Untuk Hambaku Dengan Domir Mukhotab Dan Jika Kita Perhatikan Bagaimana Harmonisnya Tiga Ayat Pertama Ini Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Dimana Lafad Alhamdulillah Mengisyaratkan Bahawasanya Allah Terpuji Sebagai Ilah Dan Termasuk Uluhiyah Kemudian Demikian Juga Dengan Rabbil Alamin Allah Terpuji Sebagai Pemelihara Semesta Alam Ini Termasuk Rububiyah Demikian Juga Dengan Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Allah Terpuji Dengan Sifat Sifat Penyayang Dan Dengan Sifat Sifat Pembalas Dan Ini Termasuk Kedalam Asmawas Sifat Maka Allah Terpuji Dengan Semua Jenis Tauhid Tidak Hanya Itu Allah Terpuji Dari Waktu Kewaktu Dimana Allah Terpuji Semenjak Penciptaan Alam Semesta Dan Penjagaannya Alhamdulillah Rabbil Alamin Dan Allah Juga Terpuji Ketika Mengasihi Seluruh Makhluknya Dan Memberi Mereka Rizki Hingga Mereka Kembali Kepadanya Ar-Rahman Ar-Rahim Dan Allah Pun Terpuji Ketika Membalas Setiap Perbuatan Mereka Yang Baik Maupun Yang Buruk Dan Hari Pembalasan Ini Tidak Bertepi Karena Surga Itu Kekal Dan Neraka Juga Kekal Maliki Yawmitti Nah Ini Yang Bisa Kita Kaji Untuk Kesempatan Kali ini InsyaAllah Kita Lanjutkan Di Lain Kesempatan Assalamuala Nabi Muhammad Wa Ala Wassalamuala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh